Hai 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 kali ini sepulang dari Jawa kita akan menaiki kapal feri Dharma Rucitra 8 kita akan naik dari pelabuhan Tanjung Perak menuju ke pelabuhan Lembar atau pelabuhan Gilimas kali ini kita akan spill apa saja makanan atau menu-menu makanan dari kapal Dharma Rucitra yang kita tempuh selama 17 jam dan kita akan dikasih makan sebanyak 3 kali untuk sarapan tentu saja kita diberikan nasi goreng lengkap dengan lauk-pauknya serta air minum satu botol dan untuk makan siang ini ada sayur atau kari ayam ada juga nasi putih kemudian buahnya juga ada di situ berupa melon ada juga bakuan sambal orek dan oseng-oseng tahu campur telur kalau tidak salah untuk rasa nasi gorengnya memiliki skor 8,5 persepuluh sedangkan untuk makan siangnya ini 9 persepuluh karena lauk-pauknya ini menunya enak-enak sekali bumbunya itu sangat terasa dan kaya akan bumbu apalagi karinya jenis karinya itu tidak terlalu pekat atau tidak terlalu kental tapi bumbunya itu sangat terasa untuk lauk kari ayamnya ini sendiri kita kasih skor 8,5 persepuluh ya dan di kapal feri ini antara menu untuk orang dewasa atau penumpang dewasa dan penumpang anak-anak itu dibedakan kalau untuk penumpang dewasa penyajiannya ya seperti ini menggunakan piring dan juga mangkuk tetapi kalau untuk anak-anak menggunakan stereofoam atau kemasan plastik khusus untuk makanan setiap jam makan tentunya ada pengumuman dari pihak kapalnya dan ada juga petugasnya yang keliling untuk memberikan pemberitahuan kepada para penumpang yang masih tidur tentunya agar membuka tirai masing-masing untuk mempermudah para petugas untuk memberikan makanan sekilas cara penyajian makanan di kapal ini memang sedikit menyerupai restoran atau di hotel yang baru bangun ada di kapal peri kita baru setengah perjalanan baru bangun berapa jam yang tidur? gak tau dari jam 11 sampai jam 3 masya Allah oh lama sekali dia tidurnya sekarang waktunya Ien makan tuh makanannya Ien Mba Reddy mau makan sekarang? makan sekarang? sekarang? makan sekarang? hmmm, good job dia lapar-lapar ini mana kelangnya? ada kok kelangnya ya? sudah kita buka dulu kira-kira apa isu makanan Ien Mba Reddy kira-kira apa Ien Mba Reddy kanduknya apa aja sekarang ini? ada nasi putih biasanya nasi goreng untuk sarapan baru nasi goreng ini ayam waduh pin-pin kemudian ada apaan? oh perkedel selamat makan berdoa dong berdoa dulu tak sabar kanuknya apa itu nak? perkedel perkedel enak gak makanan di kapalnya kalau tadi nasi gorengnya gimana rasanya? enak enak juga pedas atau enak? enggak enggak pedas? enggak yang ngabisin atau masih ada sisanya tadi? habisin enak enak cuma pisahin telurnya aja telurnya enak dimakan kenapa? enak enak telurnya? kan telur ceplok itu pin-pinnya belum dimakan? enggak 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 mau pin-pinnya? maka enak pedas itu soalnya beda dia menu antara anak-anak dan orang dewasa orang besar oh oh langsung lop laparan pak enak enak wow mantep ya iya main di kapal tadi kemana aja ya? ke atas ada apa di sana? ya ada trampolin harus ada kayunan harus ada semunturan udah ada di atas tempat bermain ya? udah tadi yang naik? makan dulu ya aku juga harus digecok-gecok aku juga tengok-gecok-gecok hot dengan kenapa apa die? ayam aku gak tahu apa apa kamu gak perginya? aku gak pergi aku gak pergi aku tidak ada apa Abur-abur Orang lagi makan semuanya Dan ini dia menu untuk penumpang dewasa Ada sayur sop di situ Kemudian ada buahnya berupa semangka Ada juga telur ceplok Kemudian ada sambal orek Dan ayam crispy atau ayam tepung Kalau untuk rasa menu makan malam ini Agak sedikit hambar atau tawar rasanya Bagi saya pribadi ya Tetapi mungkin bagi penumpang lain Menu makan malam ini sangat cocok di lidah mereka Entahlah tapi saya memiliki skor 7,5 per 10 Untuk menu makan malam ini Oh iya untuk penumpang yang mungkin tidak cukup Dengan menu makanan pada kapal ini Bisa membeli makanan yang tentunya Harganya itu 3 kali lebih mahal Daripada di daratan Dan menu yang ada di restoran Di kapal feri Dharma Rucitra 8 ini Sangat beragam Di antaranya ada soto ayam Ada bakso Baksu bakar Dan lain sebagainya Ada kita jumpai di kapal ini Artinya tidak melulu mie Atau kopi yang terjual di kapal Tetapi penumpang juga dimanjakan Dengan berbagai menu Yang rasanya juga sangat enak Yang terjual di restoran Di kapal ini Setelah makan tidur-makan tidur Selama 17 jam Berada di kapal feri Dharma Rucitra Akhirnya kita tiba di Gilimas Terima kasih telah menonton